selamat menikmati 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 Sebenarnya, indeks yang baik, dan minyak yang baik. Jangan lupa untuk melaburkan saluran saya. Jika anda baru di sini, ingat untuk melaburkan saluran saya. Jangan lupa untuk melaburkan saluran saya. Jangan lupa untuk menolong dan berbagi video saya. Jangan lupa untuk melaburkan saluran saya untuk melaburkan saluran saya. Mari kita lihat saluran COVID-19. Saluran COVID-19 sebenarnya meningkatkan. Dua hari kemudian, pada tahun 14 dan tahun 15. Kesejaan meningkatkan ke 2,000 lagi. 2,004 untuk tahun 14 dan semalam. Dan 2,001 pada hari ini. 2,176. Jadi ini adalah indikasi yang baik. Jadi ini adalah jalan A. Jalan A. Jangan lupa untuk teruskan. Mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan. Kita boleh mendapat ke bawah 1,000. Jadi ini bagus. Mari kita lihat KLCI. KLCI hari ini mempunyai jalan. Jalan A. Sangat optimistik. Setelah tahun Cina. Jadi ada jalan A. Jadi ini adalah jalan. Jadi perkara yang paling penting adalah. perkara yang pertama. Okey. Sudah memperlukan jalan A. Okey. Jalan A. Sudah memperlukan jalan A. Sudah memperlukan jalan A. Okey. Nampaknya jalan A. KLCI. Tetapi anda lihat. Ia cuba untuk. Okey. Ia cuba untuk. Jalan A. Yang ini. Yang ini. Yang ini sangat penting. Yang ini. Yang ini. Jadi seperti yang saya katakan. Jika harga ini boleh berlaku. Okey. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. yang mungkin mempunyai rakyat. Okey. Tetapi. 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 Tetapi tidak ada di situ. Okey. Jalan sebenarnya di tekan. Pertanyaannya. Tujuan itu. Dan saya masih di luar. Dan saya masih di bawah titik ini. Okey. 1613. Jadi masih ada. Baiklah. Mungkinan. Penguatnya. Dan dia mungkin akan tinggalkan. Okey. Jadi esok sangat penting. Kami melihat esok. Okey. Sama-sama. harga boleh berjalan di atas, berhenti dan berhenti. Bukan hanya berjalan di atas, ini berjalan di atas tetapi tidak pernah berhenti. Ini berjalan di atas tetapi tidak pernah berhenti. Kita ingin melihat harga yang berhenti di atas, 1613, maka mungkin kita akan mempunyai bul market. Terus, mempunyai bul market. Mari kita lihat sektor. Jadi hari ini, sektor yang lebih kuat adalah teknologi. Mari kita lihat teknologi. Apa yang lain? Stok yang kuat. Ok. Jadi, data prep. Data prep. Kita akan mengatakan data prep. Kita akan mengatakan data prep. Kita akan berbicara tentang DNEX. DNEX dan Jack. Kita berbicara sebelumnya, jadi kita juga berbicara tentang Jack. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang DNEX. Lepas ini kita akan berbicara tentang Jack. Kita akan berbicara tentang DNEX. Kita akan berbicara tentang DNEX. DNEX, DNEX ini kita akan berbicara tentang Nekah. Ok, selanjutnya, harga sudah terlalu jauh. Jauhnya jauh, jauhnya jauh. Jadi, yang ini kita tidak boleh mencari. Ini dikontrol oleh bankers, organisasi besar. Jadi, jika mereka ingin menjauh, harga sudah terlalu jauh. Jadi, yang ini kita perlu tunggu. Kita perlu tunggu. Bagaimana... Mari kita lihat. Kedua penyakit. Kedua penyakit di sini. Ok, dan di sini. Ok, di sini akan menjadi berkontrol dengan penyakit penyakit. Jadi, kita ingin menunggu harga. Untuk mencari. Kedua penyakit. Kedua penyakit di sini. Mungkin untuk membeli atau mencari penyakit ini. Mungkin untuk membeli. Kedua penyakit sangat penting. Kedua penyakit. Kedua penyakit. Kedua penyakit. Kedua penyakit untuk mencari penyakit. Kedua penyakit boleh mencari penyakit 30% sampai 50% Ok, 30% sampai 50% Jadi, jika kami ingin mencari penyakit. Ok, harga bisa mencari penyakit di sini. Ini sangat pengguna dengan tempat pembekal. Jadi harga dapat mencari penyakit. Jadi harga dapat mencari penyakit ke sini. Jadi kami ingin untuk mencari penyakit. Untuk mencari penyakit seperti itu. Ok. Jadi ini adalah confluence di sini, harga yang mungkin dihubungkan ke area ini, 0.43 area, kembali atau ke bawah ke bawah, ke 0.34 area. Kita perlu tunggu kerana ini terlalu lewat untuk membeli, harga yang terlalu lewat. Terlalu lewat untuk membeli, jadi tunggu kerana atau kembali untuk membeli. Dan harga juga, RSI juga terlalu lewat, lewat lewat, lewat lewat, lewat lewat. Jadi yang ini adalah risiko, apabila ia boleh terlalu lewat, apabila ia boleh terlalu lewat, apabila ia boleh terlalu lewat, dan saja, tidak ada yang terlalu lewat, tidak ada yang terlalu lewat, tidak ada yang terlalu lewat. Ok, Jack sebenarnya mempunyai keseluruhan hari ini. Ia telah berkonsolidasi di triangle ini. Ok, selama beberapa masa sekarang. Sejak Jun 2020, sampai sekarang. Akhirnya, ia berkonsolidasi dari triangle ini. Berkonsolidasi dari triangle ini. Ia berkonsolidasi di sini. Ia berkonsolidasi. Ia berkonsolidasi. Ia berkonsolidasi yang berkonsolidasi. Jadi yang pertama setelah berkonsolidasi, We have a resistance line here. At $320, the first target. Second target, we will look for $380. So these are the near term target. So this is the stop. This is a 1, 2, 3,5. 3,5 star stop. So this one is so so. The strength is so so. So this one, I have to be careful. This is not recommended to hold very long time. So, if for you guys, right? Who want to actually hold this for longer term, right? And to hold this longer term, Look at this trend line. This is a trend line. We draw one trend line here. As long as the price doesn't fall out of this trend line. We can continue to hold. And the price doesn't come back below this trend line. Below this $270. And this resistance trend line, It doesn't come back below. So we can continue to hold. $0.27, $0.32, $0.38. So, there are some other active stock. That I actually browse through just now. Okay. Maybe you want to take a look. Those are active stock. The next jack already. Okay. Already done. So we got CJ. So CJ, a big spike. A big spike today. We talked about here, right? The area to take profit. Okay. So this CJ, okay. It's moving very nicely. Okay. In this ascending, ascending wedge. So buy, take profit. Buy, take profit. Buy, take profit. Okay. So finally it broke out. So it broke out at this area. Okay. So this one we want to wait for. Okay. Retracement. Okay. Retracement. In order to buy. Because you see the price already overbought. Okay. So to chase here. Okay. It's a bit risky. Okay. To chase here. It's a bit risky. The best is because there is a support resistance area here. Right? So we want to wait for the price to drop a bit. Okay. Maybe around this. Okay. Around this area. 5.35 to buy. Okay. To buy. Okay. If it shows sign of rebound. Okay. It will show sign of rebound. Okay. If possible. Okay. We can buy again. Okay. Some of the logistics stock. Right? Is having a big big spike. Right? If you guys actually want to monitor. Right? So there is a. Maybe it's time to monitor. Okay. The logistics. Because of the. The idea. Right? Behind the logistics stock by spike. Right? Is the distribution of the vaccine. Okay. The vaccine is coming very soon. So I think. Okay. There are some of these. There are. There are. Speculation. Right? There are some of these. Counters. Okay. Might play a part in the distribution of the vaccine. Okay. That's why. You can see. Tesco. Okay. Really spike. Okay. So some others. Okay. Some of the others. Logistic stock. Right? Could continue to spike. This few days. So this one. Monitor. Okay. And this one. Because these are. Really boring time. So. I cannot say that much. Okay. Where to go in. Where to not go in. Because this is all due to news. Okay. There's the chart. Okay. Can only do up to certain things. Okay. Such as. Where to sell. Where to buy. Okay. And where is the support resistance. Okay. Where is the support resistance. So the price is almost resistant and being sold down. Okay. So this one. We want to buy. We want to wait for at least. Okay. Something like a. A short. Okay. A short retracement. Okay. To buy. Or. Okay. Tomorrow another spike. Okay. Above 6.15. Okay. Maybe another spike over 6.15. Okay. Maybe one to buy. But this is very risky. Okay. This is safe. Okay. This is safe play. Okay. But this is risky play. Okay. The price can. Spike. Spike. And. Come back down. In 1 to 2 days. Very very fast. Okay. Because this is all boring. Once the. Bankers. Okay. Once the institution. Want to let go. So this one will come down very fast. Okay. This one. Normally for me. Right. Here. Here. I take profit. Okay. If the price actually comes out. Okay. Indication. Comes out. Come back here. Okay. Retest this area. Okay. Any rebound. Okay. This one. I might buy. Okay. But here. I will not buy. Okay. It's too risky. Okay. It depends on. The appetite. Okay. Appetite of the buyers. Okay. So for those. Right. Actually sold here. Okay. If you sold here. You are safe. Okay. Already make the profit. Okay. Even this one. Oh. The price go up. Okay. I might say. Oh, I might miss the boat. I really miss the boat. But. What if the price come down. Okay. If the price come down. Right. My profit all lost. So at least now I got my profit. Okay. I got my profit. I got my bullet. So then I can use the profit to play here. Okay. So even though it dropped. Okay. If I actually buy here. Even though it dropped. Back to here. Okay. I only. Okay. I still got my profit to cover. Okay. To cover my trade. Okay. If I didn't take profit. So you see I'm still worried, right? Of course. Okay. The profit is more. Okay. But I'm still worried. Okay. What happened to the price. Okay. It might come back now. One announcement. Saying that. Okay. Okay. The government already. Choose this. This field to. Do the logistics. And this one is not involved. Okay. You can see maybe. Drop down. Okay. But incur losses. So at least. Okay. We follow our strategy here. We already make the profit. Okay. So here is bonus. Okay. So this one are bonus. Okay. Chase or not chase. This one for me. Of course. I won't chase here. I might chase here. Okay. If it drop back to 5.35. Okay. Bounce up. I might chase here. But I will not chase here. Okay. It's too. It's quite risky. Okay. To chase here. Okay. This is a spike. Okay. Let me see this spike. How much? Okay. 24% spike. Okay. 24% spike. Okay. 24% spike. Come down. Okay. It can. If I buy here. It decided to come down. My profit over here could be. Okay. All lost. Gone. Okay. So this one. Be careful. Okay. We want to chase. This one. So we look. Take a look at Solar West. Okay. Solar West actually has a breakout. Okay. We talked about this. Okay. It formed a pattern here. Okay. So. If it break up from here. A clean break right. Then we can actually. Okay. Top up or we can buy. Okay. But you see this one. This break. It's a. It tried to break up. But at the end of the day. It being pushed down. Okay. So the. Now. Okay. The. The. Candle. This is a force. Okay. Means the. Break up heaven. It should happen. Okay. So this one. We have to. Change a bit about. On the. Channel. Okay. Broadening a bit. Now it become resemble a flat. Okay. So. We have to wait tomorrow. Whether it can still. Okay. Break up. Okay. So now it's still inside the flat pattern. It can break up. Okay. If it can break up. Maybe we take a look at. At 3.30. Okay. 3.30. Will be a strong resistance. Because here this candle. This show that there's a lot. People selling here. Okay. You see another candle. A lot of people selling here. Okay. If it comes to here. Okay. If you can close above. 3.30. Then possible. Okay. Possibly the price continue to go up. Okay. If you cannot. Jika tidak boleh pergi ke tingkat 330, ia akan berada keportok ke 218. Jadi randangan ini cukup risiko untuk bermain di sini. Kita boleh menunggu harita ini. Jika ia dapat menyelajikan kembali ke jalan ini 2.8, 2.5, dan 2.26. Ini adalah tempat yang lebih baik untuk masukkan dan kerana ini terhantar yang lebih baik untuk untuk harga untuk berjalan ke atas. Yang ini sangat limited. Yang ini sudah mencapai tingkat sebelumnya. Banyak penjualan. Banyak penjualan di sini. Banyak penjualan di sini. Jadi yang ini. Kita tunggu untuk teruskan. Penjualan. Penjualan. Penjualan ini adalah penjualan. AWC. AWC. Jadi AWC mempunyai penjualan. Baiklah. Jadi ini adalah penjualan yang kuat. Baiklah. Banyak penjualan yang kuat. Jadi saya mengatakan di sini. Baiklah. Pada harga boleh teruskan ke atas. Baiklah. Kerana ia sudah bersedia. Baiklah. Baiklah. Ia sudah mencapai penjualan penjualan di sini. Baiklah. Jadi saya mengatakan di sini beberapa kali. Baiklah. Ini adalah tempat penjualan. Jadi harga sebenarnya menyerang dari tempat. Dan sebenarnya menjual dari ini. Baiklah. 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 Bagaimana saya akan berbagi DSTAR akan berhenti Jadi, saya akan mencari target pertama saya 0.48 target kedua 0.53 sekitar 0.53 Jika anda boleh berhenti sekitar 0.53 target seterusnya akan berada sekitar 0.65 Jadi, ini adalah beberapa target yang saya mencari. able to berpakaian setelah 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 segitanya setelah ketenah see ini bukan ketenah sebab kami tidak melihat volume yang sangat besar kita tidak melihat volume yang besar di sini jadi yang ini boleh tidak berlalu 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 jadi pada akhir hari kita ingin melihat jalan perjalan ini selama harga tidak kecil dari jalan perjalan ini kita boleh mengikuti terus mengekalkan jadi pasar ini cukup baik, cukup kuat setiap hari ini jadi mari kita lihat amulis amulis yang besar ... Okay, canggul besar ... berbicara besar ... oleh, mesej kita berbincang tentang amulis ini ... Triangle, okey ... Kita nak lihat mana cara berbincang ... Jadi sekarang terbincang ke bawah ... Triangle ... dan sudah semula .. Ringgit Renggit ... 1 ringgit. Jadi RSI sudah terpaksa. Yang ini, kita ingin menunggu perlindungan. Untuk dua kawasan ini. Mungkin ada kawasan ini. Mungkin ada kawasan ini. Untuk beli. Jadi yang ini akan diberi sekarang. Untuk saya, saya tidak akan diberi. Ini terlalu bahagia kerana RSI sudah terpaksa. Sudah tentu, ia masih boleh teruskan tinggi. Tetapi, jenis 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 ini bukan sesuatu yang saya akan lakukan kerana saya lebih konservatif. Jenis 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 jenis. Jadi yang ini, saya akan menunggu perlindungan. Jika anda berapa-apa yang berjaya membeli setelah ia berhenti di sini, maka itu bagus. Jika berjaya membeli di sini, semasa berhenti. Oleh itu, kerana kami berbincang tentang ini minggu lalu. Trianggul ini bukan? Perlindungan di atas trianggul ini adalah peluang untuk membeli. Jadi yang ini, kita menunggu. Jika ada orang yang membeli ini. Jika anda mahu berjaya membeli, itu juga baik. Tetapi jika anda tidak mahu berjaya membeli, anda fikir potensi ini boleh tinggi. Anda boleh menunggu sehingga kita mempunyai seterusnya kita mempunyai yekelan jenis jenis gembira. Jika kita ingin penyebabkan perlindungan rondan ini, jadi atrawen Emotan – pada 40 jenis ini – sehingga kita akan berbelan hingga jenis men 있지만. kita ingin menang. jadi sebagai ini berdasarkan berapa banyak keuntungan, berberapa banyak kuasa kedudukan pada kedudukan atau kedudukan kedudukan season-nya, kedudukan kedudukan pada ini. kedudukan kedudukan kita lihat esok-dekudukan pada esok- esok melihat apa yang terjadi di sini, kita boleh minta kecil Okay, a big red candle coming that maybe want to temporarily sell it, wait for a rebound Okay, wait for a rebound at this area at 0.84 area or 0.915 area, wait for a rebound then only buy again Because this is overbought, so very likely the price will have a correction Okay, a minor correction before it goes up again Okay, RSI drop below, overbought again, then we are Once the RSI drop below, overbought, okay, then we can consider to look for anything, okay But, anybody guess, okay, Goring stock, okay, it can go up another 20% tomorrow, okay So this one depends on the appetite QES Okay, QES also continue to fly, okay, continue to fly So this one, there's nothing we can do, okay, wait for a retracement, wait for the price to come back Okay, then only possible, okay, we can buy, okay, this one just fly too high So this one, and the, okay, RSI continue to be above, okay, overbought, okay, it can continue to go up, okay, but if This one, right, when the bankers really want to sell, right, when the bankers want to let go, right, it can Drop very, very fast also, okay, so this one is very risky, okay If I buy here, or I buy here, tomorrow the banker say I want to, okay, I want to let go, so it might, okay, drop back to here, okay, so this one, very risky For anyone that already bought here, okay, so we want to wait for the price to do a What do you call it? Rejection pattern, okay, rejection pattern, or maybe a sideways, okay, after here, the price no longer can go up, okay, just stay sideways, 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 okay, then maybe, okay, for To sell, okay, maybe time to sell, or you see a very strong candle coming back down, okay, a very strong candle coming back down, maybe, okay, want to sell Focus, okay, focus, then if we talk about here, right, here, okay, the price actually, okay, went up and came down, okay, so it has this support resistance, this two support resistance, so the price actually rebound from this support resistance, Okay, come down again, okay, and it rebound again from this, okay, and it rebound again from this resistance trend line, right, it's a support, okay, a resistance becomes support, okay, so it went back, retest this trend line now going back again, so it reached the first target, 8.0.82, so the second target will be the previous all-time high, 0.945, okay, we can break 0.945, okay, we can break 0.945, We can see rejection, okay, so for long term, okay, we want to see this trend line, we put a trend line over here, so as long as the price doesn't break out from this trend line, we can continue to hold. Chrono, okay, Chrono, Chrono, to the top here, so it can continue to go up, okay, so we want to see what happened here, okay, if the price, you know, cannot break above, okay, cannot break above this channel, okay, this channel, this channel, this channel, this channel, this channel, okay, if the price cannot break above, maybe it's a, but you need to take profit, if the price can spike above, okay, then we can hold, okay, continue to hold this one, Let's see here because you have a second option, I need to hold one, see with a second one, when you want to turn this, we have a second Okay, so, as long as the price doesn't drop out from this trend line, right, you can continue to hold, this trend line, okay, so the price doesn't drop out, dari dari jenis ini, kita boleh teruskan menunggu sampai jenis ini dari jenis ini, ok. BIS BIS teruskan menunggu, tapi juga yang ini tidak akan bergabung. Kita tidak akan bergabung. Kita akan berhubung di sini, kita tunggu untuk harga kita melihat penerbangan, penerbangan seperti banyak jenis berwarna kita akan melihat banyak jenis berwarna, mungkin pada waktu untuk melayani. Jadi yang ini sudah, kita berbincang tentang racon di sini terhadap kita adalah 1.7. Yang ini sudah mencapai 1.7, hari ini sudah mencapai 1.7. Jadi saya akan membuat kebunan antara dua kawasan, 1.7 dan 1.9. Kita lihat, tetap masih boleh menunggu. Jika tidak menunggu, kita mulai mempunyai jenis berwarna, jenis berwarna. jadi saya ingin menjual dan mengambil keuntungan Adaran Adaran telah membantu kita Rebound di sini, 0.495 Jadi kita berbicara tentang matrisasi di sini Rebound di sini Oleh sehingga ini namun akan berdsetz-nya ,' Tetapi ini mungkin Boleh berurus untuk jumlahkan Stewart Terus tahan sikap masa yield 4.599 Kita kehazõ tahan sikap Sekiranya harimau-nya tidakολah Severalkan harm hujan terundang Sebagai mana harimau tidak ini Seladakanwhen harimau tidak mencuali perangadian następua Kita boleh teruskan berhubungan. JFTech JFTech kan? Saya telah menghubungkan harga ini. Ia telah kembali. Jadi ia sudah bersedia. Kemudian kecil. Kemudian kecil. Saya bercakap tentang kawasan ini. 10.161 kan? Mereka bisa mendukung. Kemudian kecil. Kemudian kecil. Kemudian kecil. Jadi harga kecil kecil. Kemudian kecil kecil. Target pertama akan menjadi 1.895. Target kedua 2.105. Target ketiga akan menjadi 2.420. Tetapi yang ini harus berhati-hati. Kerana ini ada banyak kecil di sini. Jadi 2.1. Setelah 2.1 itu sangat berbahagia. Banyak kecil di jual. Malayan kecil. Malayan kecil masih mempunyai kecil di sini. Jadi ini adalah kecil kecil. Harga sudah berbincang dari kecil kecil. Sekarang ini adalah ok. Harga sudah berbincang di sini. Harga sudah berbincang. Harga sudah berbincang. Harga sudah berbincang. Jadi yang ini kita boleh berhati-hati. Jika kita menunjukkan jalan kecil di sini. Harga tidak berbincang dari jalan kecil. Kita boleh berhati-hati. Target akan menjadi yang pertama akan menjadi 5.85. 6.45. Yang terakhir akan menjadi 70.73. Jadi yang lain. Harga sudah berhati-hati. Asalkan harga tidak berbincang kecil. 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 0.49. Tidak berbincang kecil. Jika kita berbincang kecil. 0.49. Mungkin kita perlu terlambat. Tidak berbincang dan logistik mempunyai beberapa momentum terakhir. Yang ini kita harus berhati-hati. Untuk beberapa hari. Lihat bagaimana. Dayang. Dayang. Dayang adalah Dayang adalah Oil related. Dayang ada breakout. Dayang sudah berbincang kecil. Dalam kotak ini. Dalam kanak ini. Dalam kanak ini. Dalam kanak ini. Zik-zak. Dalam kanak ini. Sudah berbincang kecil. Jadi yang ini mempunyai potensial untuk terus berbincang kecil. Dan breakout dengan kecil yang kuat. volume yang kuat. volume yang kuat. Jadi yang ini adalah breakout yang baik. Jadi level yang kita ingin melihat. 1.33 1.565 Okay. These are the 2 level 2 near term target that I would look at. Okay. Dayang. Jacks. Okay. Jacks. Okay. Jacks untuk konsolidasi paten dan hari ini sebenarnya mempunyai breakout. Breakout, tetapi breakout berbincang sudah berada di atas 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 RSI sudah berada hampir terbuka. Okay. Jadi yang ini kita perlu monitor. okay. For you guys. For anyone that popped over here right. During the breakout. Okay. We want to monitor this trend line. Okay. As long as the price don't fall out of this trend line. Okay. You can continue to hold. Okay. Hold the stock. So target would be first target release here 0.7 0.775 second target we'll be looking at 0.8 0.5 The third target okay. We'll be looking at 0.85 Okay. So these are the few target near-term target. Okay. For long term you want to look at this. Okay. So the price don't drop below. Okay. Drop below this trend line. Okay. So it can continue to hold. Okay. And we want to put a price on the Okay. Cut loss price. Okay. We'll put something like 0.75 Okay. If the price actually drop below this one. Okay. 0.675 Okay. For current. For now. Okay. We want to cut loss. Okay. So this is my video for today. Okay. Later I'll do another Chinese video. On the same stocks. And remember. Okay. Always like my video. Okay. Help me. Okay. Expand my video on the Google algorithm. Don't like. It's very very important. Okay. And also your sharing also. It's very very important. Remember. Okay. Subscribe. Hit the bell. Okay. Stay safe from COVEX. See you again. Bye-bye.